Humanitarian Islam itu bukan gagasan baru, bukan sesuatu yang baru. Karena humanitarian Islam itu sendiri sesungguhnya harus difahami sebagai inherent di dalam pesan ilahi yang dibawakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati, Yang Mulia Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. G. Haji Nazaruddin Umar yang dimandati oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto untuk mewakili dan menyampaikan arahan Presiden, pidato kunci Presiden pada kesempatan pagi hari ini. Yang kami hormati, para Menteri Kabinet Merah Putih, Menteri Luar Negeri, Bapak Haji Sukiono, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Bapak Satrio Sumantri Projonegoro, Bapak Menteri Sosial, Dr. Andes Konon Kiai, Haji Saifullah Yusuf, Konon. Menteri Pemberdayaan Perempuan, Ibu Hajah Arfatul Khairi, Yang saat ini didampingi oleh Ketua Dharma Pria, Bapak Sastro Ngatawi. Kami hormati Kepala Badan Penyelenggara Haji, Kiai, ini kayaknya Kiai beneran ini, Kiai Irfan Yusuf, dan Menteri-Menteri yang lain yang telah berdatang mungkin sehingga enggak kebahagiaan kurusi di depan. Mohon maaf. Yang kami hormati yang mulia, Ketip Am, Pengurus Besar, Nolantul Tulama, GHC Ahmad Sa'id, Nasrari. Yang kami hormati Rektor Universitas Indonesia, Prof. Dr. Ari Guncoro, Honorable Director of Muslim Public League for Indonesia and Asia, His Excellency Sheikh Abdurrahman Al-Khayyad, My beloved friends and colleagues, Honorable Ambassadors of friendly countries, I can see here His Excellency Abdurrahman Al-Zahiri from Uni Arab Emirates, I can see Ambassador Zuhair Ashun of State of Palestine, and also many others, Ambassador of Oman and also Ambassador of Morocco, Ambassador of Russia, Yang kami hormati jajaran pengurus besar Nolantul Tulama yang hadir pada kesempatan ini, dan juga para pengurus wilayah Nolantul Tulama dari seluruh Indonesia yang hadir, mana suaranya? Kalau pembawa acaranya tadi itu memang anak Banom, jadi yang ditanya cuma Banom, ini BWNU-nya juga harus ditanya suaranya. Yang kami hormati para anggota wali amanat Universitas Indonesia, harus saya sebut, kalau enggak nanti saya enggak diundang rapat nanti. Yang saya hormati, para peserta International Conference on Humanitarian Islam, International Delegates, kita punya sejumlah tokoh akademia internasional, yang berpartisipasi dalam konferensi ini, ada Profesor Robert Hefner dari Boston University, ada Profesor Greg Barton dari Diakin University Australia, ada Profesor Amanda Tosid dari Humboldt University of Berlin, dan ada banyak lagi, ada Mustafa Zahran dari Cairo, Mesir, dan banyak lagi yang agak susah saya menghafalkan nama-namanya. para yang saya hormati CEO of the Center for Shared Civilisational Value, Haji Muhammad Khalil, saya mohon berdiri ya, Haji Muhammad Khalil, CEO ini adalah organisasi yang didirikan oleh Ki Ahmad Bustawa Bicri sebagai hub, international hub untuk memperluas engagement internasional Nahdlatul Ulama, memfasilitasi peluasan international engagement bagi Nahdlatul Ulama, yang kami hormati, Direktur Institute for Humanitarian Islam, yang baru kita luncurkan tadi malam, Haji Yakut Khoyol Qomas, Alhamdulillah, ini tadi Pak Menteri luar negeri sudah saya sebut belum, Pak Menteri luar negeri Haji Sukiyono Alhamdulillah, dua kali ya, ya soalnya luar negeri Pak, jadi harus dua kali Pak. Seluruh jajaran Sivitas Akademika Universitas Indonesia yang hadir di sini, Masya Allah, terima kasih atas partisipasinya seluruh aktivis dan gadar-gadar Nahdlatul Ulama yang hadir, hadirin wal hadirat para tamu undangan yang mulia, wacana humanitarian Islam dan terminologi humanitarian Islam diperkenalkan pertama kali sebagaimana yang tadi juga disebut di dalam video yang diputar, diperkenalkan pertama kali pada tahun 2017 dalam satu konferensi yang sederhana di pondok pesantren Bahru'urum, tambak beras jombang, pesantren dari K.H.J. Abdul Wahab Masbullah, salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama dan sudah itu juga kemudian diluncurkan apa yang kami sebut sebagai Gerakan Global Humanitarian Islam di markas Gerakan Pemuda Ansor pada tahun yang sama. dan kemudian kami terus bekerja berupaya memperkenalkan wacana ini ke berbagai kalangan, baik itu kalangan komunitas-komunitas agama di berbagai negara, kalangan para mereka yang berada di lingkaran-lingkaran pembuatan kebijakan. dan kemudian kami terus bekerja berada di lingkaran pembuatan kebijakan di seluruh dunia, bahkan kalangan politik dan juga kalangan akademik di berbagai perguruan tinggi di seluruh dunia. dan Alhamdulillah seiring perjalanan waktu berbagai capaian telah berhasil diraih dalam upaya membagi wacana, gagasan-gagasan tentang humanitarian Islam ini kepada berbagai kalangan di seluruh dunia sehingga sekarang wacana humanitarian Islam atau Al-Islam Lil Insaniyah atau Islam untuk kemanusiaan ini telah menjadi wacana yang cukup kuat secara internasional. bahkan belum lama ini satu lingkaran akademik lingkaran akademia di Eropa yang dipimpin oleh Prof. Dr. Rudiger Lorcher dari Universitas Wiena, Austria telah mempelbekasikan satu buku tentang humanitarian Islam khusus melalui penerbit besar di Eropa yaitu The Brill dan diskusi, pembicaraan tentang wacana ini juga semakin meluas sehingga jaringan para akademia yang lain juga semakin tertarik untuk ikut serta di dalam diskusi tentang humanitarian Islam ini sehingga hari ini kita mulai kita buka satu lagi konferensi internasional tentang humanitarian Islam yang kita rancang sebagai konferensi akademik diskusi akademik mengenai wacana ini tetapi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Humanitarian Islam itu bukan gagasan baru bukan sesuatu yang baru karena humanitarian Islam itu sendiri sesungguhnya harus difahami sebagai inherent di dalam pesan ilahi yang dibawakan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana ditegaskan di dalam salah satu firman Allah SWT menegaskan dan ma'ar salnaka ayya Muhammad illa rahmatan lil'alamin ay li jami'il alamin aw lil'alamin jami'a jami'anya tidak disebut karena sudah mu'arraf bi'al ini kalau orang pesantren memaknainya didasarkan pada kaitah yaktadil umum bahwa Rasulullah Muhammad SAW tidak diutus oleh Allah SWT kecuali tidak ada tujuan lain kecuali sebagai manifestasi dari kasih sayang Allah rahmah Allah kepada seluruh alam tanpa kecuali tidak ada yang dikecualikan dari seluruh alam ini dari rahmah Allah SWT maka semestinya Islam memang secara inherent di dalam pesan ilahiyahnya harus difahami sebagai wawasan yang berpihak kepada seluruh umat manusia wawasan yang dimaksudkan untuk memperjuangkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia tanpa kecuali maka sebetulnya humanitaran Islam atau al-Islam lil insaniyah ini hanyalah satu terminologi yang dimaksudkan sebagai pengingat saja dari apa yang sebetulnya sudah sejak awal menjadi ajaran dan wawasan dari islam itu sendiri konferensi kali ini kami selenggarakan oleh pengurus besar nantatu ulama diselenggarakan dalam kerjasama dengan Universitas Indonesia kenapa dengan Universitas Indonesia beberapa orang mungkin berprasangka dan prasangkanya saya kira ini benarnya bahwa PBNU membuat keputusan untuk mengerjasamakan konferensi ini dengan Universitas Indonesia supaya saya sebagai Ketua Masjid Wali Amanat kelihatan berguna bagi Universitas Indonesia saya kira ini ini ada benarnya tetapi lebih jauh lebih dari itu Bapak Ibu sekalian saya ingin sampaikan bahwa apabila tadi saya nyatakan humanitas islam ini bukan gagasan baru bukan sesuatu yang baru tetapi terminologi humanitas islam sebagai pengingat sesungguhnya sangat terkait dengan konteks dinamika global yang kita alami yang dialami oleh umat manusia dewasa ini betapa pertentangan konflik dan multipolaritas yang mengarah kepada dinamika yang semakin sulit dikendalikan maka perlu ada pengingat mengingatkan umat manusia ini tentang keberadaan kita hidup bersama di satu planet yang sama dan kita terikat satu sama lain pada nasib yang sama Bapak Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Islam hadir di berbagai belahan bumi dengan berbagai macam ekspresi dan warna berbagai macam konstruksi peradaban yang tumbuh yang mungkin berbeda-beda satu sama lain di Indonesia ini di Nusantara ini Islam diterima dan kemudian diserap diserap ke dalam jiwa peradaban Nusantara untuk diekspresikan kembali dengan cara Nusantara kita melihat ilustrasi yang sangat indah dan sangat mengharukan dari selawat imprak yang tadi kita saksikan di awal pertemuan ini itu adalah ilustrasi bagaimana Islam diserap dengan rasa jiwa Nusantara dan kemudian diekspresikan kembali dengan cara dan jiwa Nusantara Bapak Ibu kalau orang melihat dengan teliti mengurai wacana yang telah kami kembangkan terkait dengan humanitarian Islam ini saya yakin orang akan dengan mudah menyimpulkan bahwa wawasan humanitarian Islam ini yang kami kembangkan ini sebetulnya adalah wawasan tentang pengalaman Indonesia bahwa humanitarian Islam ini adalah wacana tentang apa yang telah dilalui oleh Indonesia ditemukan alurnya dalam sejarah Indonesia ketika Indonesia menghadapi berbagai macam tantangan berbagai macam masalah terkait nature keberadaan yang sangat beragam dan kemudian menemukan jalan kular jalan keluarnya ini adalah tentang pengalaman Indonesia tentang kisah keberhasilan Indonesia kami yakin bahwa pengalaman Indonesia kisah sukses Indonesia ini layak untuk dibagi bersama seluruh komunitas global komunitas internasional sebagai sumbangan kita sumbangan kita di dalam perjuangan bersama seluruh umat manusia Indonesia menemukan jalan keluar dari berbagai masalah yang dihadapi dunia dewasa ini inilah yang menjadi alasan lebih mendasar kenapa universitas Indonesia karena ini pengalaman Indonesia dan ini adalah satu-satunya universitas yang i-nya cuma satu universitas Indonesia universitas universitas satu-satunya universitas yang dinisbati dengan atribut Indonesia secara mutlak sekarang ada universitas yang i-nya lebih banyak tapi itu berarti tidak absolut masih ada tambahan keterangan karena itu saya kira tidak ada tempat lain lain dan karena seperti saya sampaikan tadi bahwa ini akan jadi konferensi akademik dan layak untuk dikerjakan bersama lembaga akademik yang berwibawa maka tidak ada tempat lain yang pantas untuk menjadi apa namanya co-host menjadi mitra tuan rumah bagi konferensi ini selain universitas Indonesia terima kasih kepada universitas Indonesia kepada Pak Ari Guncoro serta seluruh universitas akademika yang telah membuka tangan lebar-lebar dan menerima kerjasama ini lebih-lebih disini ada Abdurrahman Wahid Center kalau PBNU tidak kerjasama itu bisa kualat sama gustur nanti Alhamdulillah dan saya ucapkan terima kasih saya sudah mungkin 2-3 bulan yang lalu saya bertemu Presiden Prabowo Subianto saya sudah sampaikan kepada beliau hal-hal menyangkut gagasan humanitaran Islam ini dan konferensi ini beliau sangat setuju dan sangat mendukung dan Alhamdulillah hari ini beliau mengirim Menteri Agama untuk menyampaikan pidata kunci beliau pada hari ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati kalau ditanya tentang apa pesan dasar dari humanitaran Islam ini lepas dari berbagai macam nuansa diskusi nuansa gagasan yang ada di dalamnya saya harus sampaikan bahwa dengan wacana humanitarian Islam dengan gerakan global humanitarian Islam ini kami memanggil siapa saja siapa saja yang berkehendak baik yang memiliki kehendak baik dari semua latar belakang agama dan keyakinan dari semua bangsa-bangsa yang ada untuk bergabung dalam perjuangan bersama mengupayakan terwujudnya suatu tatanan internasional yang sungguh-sungguh adil dan harmonis yang ditegakkan di atas prinsip penghargaan terhadap kesetaraan hak dan martabat bagi setiap manusia terima kasih wallahul muwaffiq ila aqmi tarik wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih